Perpanjangan masa belajar di rumah akhirnya diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Keputusan ini diambil untuk menekan penyebaran COVID-19 dan dinilai sebagai salah satu cara yang efektif untuk memutus mata rantai penyebaran. Selain memperpanjang masa belajar di rumah, dinas pendidikan pun menghapus penyelenggaraan ujian nasional bagi siswa SD, SMP, dan SMA, sesuai dengan kebijakan dari pemerintahan pusat. Begitu luar biasa dampak dari virus COVID-19 ini terhadap berbagai aspek dan salah satunya adalah bidang pendidikan. Hal ini dirasakan oleh seluruh penyelenggara pendidikan seperti yang telah diutarakan oleh Kepala Sekolah salah satu SD terkemuka di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Pada dasarnya kita semua dituntut untuk bekerjasama dan berjuang dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan tetap menjaga pola hidup bersih, sehat, stay safety, stay healthy, dan siap stay at home. Wisi Selvia Nurani melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Kegiatan belajar mengajar di rumah. Salah satunya adalah SD Center yang ada di Kabupaten Cianjur di Kecamatan Cipanas yaitu SD Negeri Cipanas I yang juga sudah meliburkan sekolahnya dan juga sudah menerapkan anak-anak untuk kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Eh di rumah maksudnya. Baiklah pemirsa Cipanas TV, saya akan berbincang-bincang dengan ibu kepala sekolah dari SD Negeri Cipanas I yaitu Ibu Ngarosina S. Yang hari ini sudah hadir bersama saya. Hari selesainya dan kebetulan memang hari ini ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan di sekolah. Baik, asal manco mengutuhnya baca. Selamat siap ibu. Iya selamat siap. Saya ingin berbincang-bincang sedikit ibu. Ini mengenai kebijakan pemerintah kemudian COVID-19 dan ini sudah merantak ke dunia pendidikan. Dan pada kebijakan bangunan sekolah diliburkan. Menurut ibu, apa nih, dampaknya dengan anak-anak belajar ini? Terima kasih Ibu Ise yang telah memberikan pertanyaan, bagus sekali. Saya kira kalau dampak dari COVID-19 ini anak-anak belajar di rumah itu ada segi positif dan negatifnya. Yang pertama, saya katakan bahwa ini alat, apa namanya, segi positifnya anak-anak mungkin bisa berkumpul dengan keluarga. Kemudian anak-anak bisa terjaga dengan baik oleh keluarga. Karena kalau mereka datang ke sekolah dengan keadaan seperti ini, kalau kita katakan bahwa ini sudah betul-betul dalam tarap zona merah. Tapi walaupun berdemikian di Cianjur itu masih zona hijau ya. Dan anak-anak untuk segi positifnya bisa sangat diperhatikan oleh orang tuanya. Dan bisa berkumpul dengan baik dengan orang tua dan lingkungan sekitarnya. Dan tentu saja ini untuk kesehatan, untuk anak-anak bisa terjamin insya Allah. Sementara untuk segi negatifnya, anak-anak sudah sangat rindu untuk datang ke sekolah. Karena mereka mungkin salah satunya juga ingin belajar dengan teman-temannya, berkumpul dengan guru dan lain sebagainya. Nah sekarang ada pembelajaran jarak jauh ini, anak-anak itu mungkin sudah merasa jenuh ya. Sudah merasa jenuh karena kita sudah meliburkan anak-anak selama dua minggu ke depan dan dua minggu ke depan lagi. Dan jumlahnya mungkin sekarang sudah satu bulan ya anak-anak belajar di rumah. Dan tentu saja kita sebagai pelaku dalam dunia pendidikan atau istilahnya mungkin kita guru yang menyampaikan pendidikan kepada anak-anak. Ini kita juga sama bahwa kita juga merindukan anak-anak bagaimana istilahnya keceriaan anak-anak itu tidak terlihat ya. Tapi sekarang karena adanya libur ini, karena adanya COVID-19 ini, kita pada akhirnya harus tetap menahan diri. Supaya anak-anak di sana juga bisa terjamin kesehatannya, kita juga. Tapi dengan adanya seperti ini juga kita tetap memberikan pembelajaran secara jajah. Itu mungkin Bu Wiese. Berlaki memang memberikan dampak yang cukup besar ya Bu. Iya betul. Kemudian kalau menurut Ibu efektif atau tidak Bu dengan anak-anak melakukan pembelajaran yang sekarang memang diterapkan untuk belajar online melalui TVRI. Menurut Ibu efektif atau tidak? Kalau ini juga mungkin ada beberapa hal yang mesti kita seroti ya. Efektif tidaknya bisa dikatakan efektif tapi juga bisa dikatakan kurang efektif. Kenapa? Kalau kita Alhamdulillah kita mungkin berada di satu daerah yang cukup di kota. Di Cipanas 1 itu cukup keberadaan sekolahnya ada di lingkungan sekolah di kota. Mungkin kita anak-anak lebih tertarik kalau dalam satu dua minggu mungkin. Satu atau dua minggu lebih senang belajar dengan adanya TVRI, belajar bersama dengan TVRI. Tetapi ini ada bisa kemungkinan kurang efektif kalau TVRI ini jaringan sinyalnya kurang baik di daerah mungkin. Tapi untuk di kita Alhamdulillah untuk di Cipanas 1 karena Alhamdulillah orang tuanya juga tidak terlalu jauh dengan kota Cipanas. Jadi TVRI-nya bisa channelnya itu tergambarkan dengan baik mungkin di daerah kita di Cipanas. Tetapi ada di daerah-daerah yang di luar Cipanas mungkin juga kurang memadai ya untuk belajar efektif atau tidaknya itu. Bisa tergambar dengan adanya daerah atau lokasi yang jauh dari kota. Jadi yang menurut Ibu bahwa ada yang belajar secara malam dan belajar lagi itu ada sisi efektif dan bidangnya setelah dengan wilayah. Baiklah pertanyaan terakhir Bu. Dengan adanya pembelajaran seperti ini yaitu belajar di rumah, kemudian pemerintah mempunyai kebijakan penerapan untuk pembatalan hujan. Baik, justru dengan adanya COVID ini baru setahun ini kita melakukan melalui pembelajaran yang katanya UN-nya ataupun PAS dan PAS-nya tidak dilaksanakan. Baik itu di SD, SMP, SMA, SMK semua kita istilahnya vakum ya tidak ada pembelajaran, tidak ada UN yang dilaksanakan. Nah, kenapa mungkin dampaknya atau apa ya, dampak dari tidak adanya UN, disini juga bisa dikatakan ada segi positif negatifnya. Nah, mungkin kalau negatifnya positifnya mungkin gini, karena adanya virus ini bisa berdampak ke bukan hanya secara di wilayah Indonesia tapi secara global seluruh dunia. Dan ini tentu saja merambah ke pendidikan yang UN-nya sendiri tidak dilaksanakan. Dan tentu saja mungkin ada anak-anak yang suka, ada juga mungkin yang tidak. Tetapi untuk hal yang negatifnya ya semacam kalau UN itu kan tolok pukur ya, tolok pukur. Sementara kita tidak melaksanakan UN, nah inilah yang bisa istilahnya pemerintah mungkin harus memikirkan apa nih yang harus kita lakukan untuk mengganti UN-nya, walaupun kita tahu bahwa UN ini bisa diganti dengan pembelajaran yang memang sudah dilaksanakan secara jarak jauh. Dan tentu saja ini bukan hanya kita, tapi mungkin ini sudah se-Indonesia ya, se-Indonesia dan mungkin juga mungkin seluruh dunia yang kita tidak bisa melaksanakan hal-hal yang seharusnya kita laksanakan setiap di akhir tahun. Untuk SMA, SMP, dan SD. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih Ibu untuk wawancaran hari ini, untuk waktunya hari ini. Semoga Ibu selalu dan berhenti. Amin, amin, amin. Pemirsa Cipanas TV itulah wawancaran saya bersama dengan Ibu Kepala Sekolah dari SD Cipanas 1 dengan Ibu Nina Roslina, SPD. Dan Pemirsa Cipanas TV ternyata belajar di rumah menjadi langkah yang dinilai ampuh untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan Pemirsa Cipanas TV, saya Wisa Selfia Norani bersama Kameramen Sugeng Widodong melaporkan. Kita akan lanjut pada informasi selanjutnya. Terima kasih. Pemirsa Cipanas TV, saya Wisa Selfia Norani bersama Kameramen Sugeng Widodong melaporkan.